Intro Terpaksa menikahi Alia episode 5 Abrar pun mengembudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan dia terlebih dahulu sampai ke rumah Flashback on Di tempat penggalangan amal, Abrar terlihat cemas karena Alia tidak berada di sana dan sahabat Abrar pun memperhatikan gerak-geri Abrar Nona Abrar sangat beruntung ya, dia baru menghilang sesaat dan Tuan Abrar sudah mencarinya Abrar pun pergi ke rumah orang tua Alia sebelum ia menemukan Alia duduk di taman dengan Gibran Di rumah orang tua Alia Dimana Alia? Tanya Abrar Abrar menanyakan keberadaan Alia kepada pelayan di rumah orang tua Alia Nona sudah pergi setengah jam yang lalu Tuan Ujar pelayan Dan Abrar pun pergi ke taman dan melihat Alia sedang duduk dengan Gibran sembari tertawa Apa yang mereka tertawakan? Kenapa Alia tidak pernah tertawa bahkan tersenyum saat bersamaku? Ujar Abrar Abrar memukul setir mobil Ia pun mengambil ponselnya dan menelpon seseorang Selidiki tentang Gibran Iya, musisi itu Jangan lewatkan detail apapun dan selidiki secara keseluruhan Keesokan harinya di rumah Abrar Alia baru bangun dan turun dari kamarnya Ia melihat Abrar duduk di ruang keluarga sembari membaca koran Kamu belum pergi kerja Tanya Alia Tanya Alia Apa kamu berhak untuk ikut campur masalah aku? Maafkan aku, aku terlalu cerewet Alia memperhatikan Abrar yang sedikit cuek dan tidak mengganggunya Apa yang dia ingin lakukan sekarang? Tumben sekali dia tidak mengganggu ku Gumam Alia Abrar menutup korannya dan meletakkannya di meja Kamu tidak memiliki hal yang ingin kamu bicarakan denganku Tanya Abrar Maaf soal yang kemarin Aku ada urusan mendadak di rumah Jadi aku langsung pulang dan aku tidak sempat memberitahumu Abrar tersenyum licik dan menghentikan perkataan Alia Sudah cukup, cepat pergi Usir Abrar Alia yang mendengar teriakan Abrar langsung berlari menaiki tangga Alia, kerja bagus Kerja yang sangat bagus Kau telah membohongiku Di taman Alia sedang menyiram tanaman Aku ingin tahu apa yang terjadi Dia seketika kembali seperti dulu Ah, sudahlah apa pentingnya memikirkan itu Aku hanyalah seorang pelayan di sini Setelah menyiram tanaman Alia pergi ke dapur dan membersihkan dapur Lalu memasak dan mencuci piring Lalu menyajikan makanan tersebut kepada Abrar Silahkan tuan Ujar Alia Alia menyajikan sebuah pasta Dan beberapa makanan pendamping lainnya Abrar pun siap untuk menyicipinya Baru makan sedikit saja Abrar sudah berkomentar Bahkan makanan dogi jauh lebih enak daripada ini Abrar mengamuk dan melempar semua makanan itu dari meja Penjaga, suruh orang di dapur untuk memasak makan malam untukku lagi Dan kirim ke ruang kerjaku Alia pun dengan sedih membersihkan makanan yang berserakan di lantai Sekalian dia membersihkan seluruh rumah Mengepel, menyapu, membersihkan barang-barang yang berantakan Setelah selesai Alia pun berendam di air hangat Aku akhirnya hidup dengan normal Aku hidup kembali Apa aku sudah menyinggungnya ya Apa aku telah membuat dia marah Tapi apa salahku Ah terserah aja dia yang mau mengganggu ku Dan tetap bilang aku yang menyinggungnya Aku sungguh berharap waktu berputar lebih cepat Ujar Alia Dan Alia pun tertidur di dalam betap Sepuluh menit kemudian Tok 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 Aku beri kamu kesempatan sekali lagi Jika tidak menggunakannya dengan baik Jangan salahkan aku Tok 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 Tapi tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi Alia hampir tenggelam di dalam betap Dan langsung Abrar mencengkram lengan Alia Dan langsung menggendongnya sembari menutupi badan Alia dengan handuk Alia tertidur di dalam gendongan Abrar Kamu yang membuatku melakukan ini semua Alia Jika kamu tidak membohongiku seperti itu Aku tidak perlu melihatmu sesusah ini Ujar Abrar Abrar membaringkan Alia di tempat tidur Dan menyelimuti tubuh Alia dengan selimut Abrar duduk di tepi ranjang Dan mengusap wajah cantik istri kontraknya itu Tidak sengaja Abrar melihat tiket di atas meja Dan ia pun mengambilnya Kamu ingin pergi ke acara itu dengannya Baiklah aku akan membantumu untuk dapat melakukan itu Alia ini pilihanmu sendiri kan Abrar langsung membuang tiket tersebut Tidak berapa lama Alia pun sadar Bukankah aku sedang mandi barusan Mengapa aku ada di kasur ini sekarang Alia melihat tiket itu ada di lantai dan sedikit kusut Bagaimana itu bisa jatuh ke lantai Alia mengambilnya dan merapikannya kembali Bagaimana seharusnya aku memberitahunya ya Ah lupakan aja Kalau dia tahu aku akan menyaksikan acara itu dengan Gibran Pasti dia tidak akan mengizinkanku Tiga hari kemudian Tepatnya tanggal 18 Aku sudah memikirkannya cukup lama Tapi masih belum memberitahunya juga Ah sungguh menjengkelkan sekali Alia pun pergi ke ruang kerja Abrar Tok 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 Masuklah Ujar Abrar Tuan Abrar apa aku bisa mengganggumu sebentar Ada hal yang harus aku bicarakan Abrar tetap fokus dengan laptopnya Tuan aku Belum selesai Alia mengatakannya Abrar sudah memotong omongan Alia Kamu harus pergi denganku malam ini Gonmu sudah aku siapkan Tidak perlu khawatir Ujar Abrar Tapi Tuan Abrar Malam ini aku memiliki sesuatu yang penting Aku Apa itu benar-benar penting? Jika kamu memang harus pergi Ya sudah tidak apa-apa Pergi sana Tapi ingat Kamu harus bertanggung jawab Karena kamu sudah melanggar kontrak Alia pun menundukkan wajahnya Sungguh kesempatan yang langkah Bisa lihat acara pagelaran busana secara langsung Tapi Alia pun pergi ke kamarnya Malam harinya Alia memakai gaun yang telah disediakan oleh Abrar Dia duduk di mobil bersebelahan dengan Abrar Wajah Alia terlihat sedih Tidak senang Sungguh menyenangkan memiliki banyak uang Aku bisa pergi kemana pun tanpa perintahnya Gumam Alia Kamu memang sudah seharusnya bersedih Siapa yang menyuruhmu membohongiku? Gumam Abrar Mereka berdua saling bertatapan Sesampainya di tempat tujuan Alia turun dari mobil Dan melihat tempat yang berada di depannya Gedung kesenian Tuan Kenapa anda mau menonton pagelaran ini bersamaku? Kenapa? Kamu tidak senang Bukan begitu tuan Terima kasih Ujar Alia Untuk apa? Alia pun tertawa Jangan pikir jika kamu tertawa seperti itu Aku bisa memaafkanmu Karena kamu telah membohongiku Alia pun hanya tersenyum Di pusat kesenian Gibran sedang menunggu seseorang di luar pusat kesenian Kamu sudah menunggu lama Lebih dari setengah jam loh Bukankah itu berarti dia tidak akan datang? Ujar William William adalah teman kecil Gibran Dan dia berusia 29 tahun Elegan dan juga pintar Dia anak kedua dari jenderal Dan dia mencari wanita dengan payudara yang indah Kaki yang jenjang dan kulit yang putih Gibran pun menepis tangan William Jika wanitamu itu datang Ingat untuk membawanya kepadaku Untuk menemuiku Ah diamlah Ujar Gibran Jam menunjukkan pukul 18.47 Gibran tersenyum melihat Alia berjalan ke arahnya Dan betapa kagetnya dia ketika melihat Abrar datang bersama Alia Tuhan Gibran maafkan aku Dia ingin mengejutkanmu Maafkan aku ya Ah tidak apa-apa Tuhan Abrar Aku sangat ingin bertemu denganmu Senang ya Akhirnya bisa bertemu langsung denganmu Ujar Abrar Dan mereka berdua pun bersalaman Sebelumnya kami berdua sedikit bertengkar Dan Tuhan Gibran mengurusnya Terima kasih ya Ujar Abrar Abrar menyindir Alia dan Gibran Saat ketahuan curhat di taman Tidak perlu berterima kasih kepadaku Aku sungguh mengapresiasi nona Alia Alia benar-benar menawankan Karena itu Orang-orang yang menghargainya bukan hanya dirimu Ujar Abrar Iya Tuhan Abrar Sebaiknya kau berhati-hati Milik siapa dia sebenarnya Itu sangat sulit menentukannya saat ini Gumam Gibran Mereka berdua pun saling menatap satu sama lain Mengapa ini terasa seperti sedang bertarung demi kesengsaraanku ya Alia mulai khawatir dengan keduanya Ah waktunya sebentar lagi akan tiba Ujar Alia membuyarkan Tatapan mereka berdua Tuhan Abrar Jika kamu tidak keberatan Bisakah kita menonton pagelaran bersama-sama Ajak Gibran Tentu aja aku tidak menolaknya kok Alia mengapa kamu melihatku seperti itu Ayo pergi Aja Abrar Tuhan Gibran kamu bisa pergi duluan Aku sungguh ketakutan setengah mati Apa dia salah memakan obat Hingga dia bisa cemburu Dia bahkan tertawa dengan canggung seperti itu Bersambung Terima kasih telah menonton